Aparat kepolisian di Indonesia secara serentak melaksanakan operasi zebra selama dua pekan. Razia kendaraan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada saat operasi zebra di Kabupaten Pekalongan dijaga anggota sabara bersenjata lengkap. Hari pertama pelaksanaan operasi zebra candi 2019, aparat Satlantas Polres Pekalongan merazia seluruh kendaraan di Jalan Kejamatan Karanganyar. Satu pesatu pengendara sepeda motor diperiksa surat-surat kendaraannya oleh polisi. Petugas juga memeriksa kendaraan seperti mobil pribadi, angkot hingga truk bermuatan besar. Mereka yang melakukan pelanggaran langsung diberi surat tilang oleh petugas. Menurut Kasat Lantas Polres Pekalongan, AKP Ariyakta Gagah Nugraha mengatakan operasi zebra candi digelar dari mulai 23 Oktober hingga 5 November 2019. Sasarannya ialah pelanggaran sepeda motor seperti tidak memakai helm, menggunakan ponsel hingga sopir mobil yang tidak memakai sabuk pengaman. Tujuan dari operasi zebra candi ini ialah untuk menekankan angka kecelakaan lalu lintas, serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam bergendara. Rata-rata masyarakat melakukan pelanggaran berupa tidak memakai helm, tidak membawa surat-surat, serta tidak memakai sabuk pengaman. Jadi kita kedepankan untuk tindakan-tindakan represif dengan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan tilang. Jadi untuk pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi, contohnya seperti tidak menggunakan helm, terus kemudian sim yang mati atau tidak memiliki sim, kemudian pengemudi yang ugal-ugalan, terus kemudian pengemudi yang dalam kondisi tertentu atau mabuk, kemudian untuk pelanggaran-pelanggaran lain yang memang sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas, akan kita tindak tegas untuk meminimalisir jumlah laka lantas yang terjadi di lapangan. Dalam operasi zebra ini, polisi yang bertugas dijaga oleh Satuan Sabara Bersenjata Lengkap. Polisi juga membagikan liflet yang berisi himbawan agar tertib berlalu lintas. Arhimawan, Kompas TV, Pekalongan. Terima kasih telah menonton!